Sebelumnya dalam Permain Pan-RP No.20 Tahun 2022 sudah ditentukan bahwa kategori dan persyaratan pelamar bagi teman-teman guru honorer yang ingin mendaftar P3K Guru Tahun 2022 disini dibagi ke dalam 2 kategori pelamar Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua pelamar umum Yang menang untuk pelamar prioritas 1 itulah teman-teman yang masuk dalam kategori yang sudah lulus passing grade ya Jadi yang sudah lulus passing grade ini masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 Kemudian untuk pelamar prioritas 2 inilah teman-teman dari THK 2 itu teman-teman yang belum lulus passing grade atau belum menjadi peserta seleksi P3K Guru 2021 kemarin Kemudian untuk pelamar yang prioritas 3 inilah teman-teman yang masuk dalam kategori guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja ini 3 tahun atau lebih Nomor berdasarkan dari risalah hasil Rakornas tahun 2022 Maka disini untuk prioritas ini ada perubahan ya yaitu hanya ada prioritas 1 dan juga ada prioritas kedua saja Sehingga disini ternyata yaitu ada perubahan kategori prioritas P3 ya Hanya ada prioritas 1 dan juga prioritas yang kedua dalam seleksi P3K Guru 2022 ini Jadi untuk prioritas yang pertama inilah yang sudah lulus passing grade tinggal menunggu penempatan Untuk prioritas kedua inilah untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga pelamar umum Nah disini nanti untuk pelamar umum itu menggunakan mekanisme seleksi cat UNBK Nah selanjutnya pelamar prioritas yang ketiga ini kira-kira kemana dan bagaimana guru sekolah negeri yang sudah mengabdi di atas 3 tahun Nah ini adalah sebenarnya adalah penjelasannya seperti ini teman-teman Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan harus saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Sobat-sobat-sobatnya untuk perubahan pelamar prioritas tersebut Pertama-tama disini telah disampaikan dulu ketika rakornas ya Rakornas tahun 2022 Ya mana terkait tentang pembahasan kita Ini adalah yang ada pada bagian ini teman Yaitu untuk prioritas ini ada perubahan ya Yaitu hanya ada prioritas 1 dan juga prioritas yang kedua saja Yang mana untuk prioritas yang pertama inilah guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade Yaitu terdiri dari THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta Nah nanti akan diangkat tahun ini juga Yaitu antara pertengahan bulan Juli sampai dengan akhir Agustus Kemudian untuk prioritas yang kedua Inilah terjadi yaitu penggabungan Penggabungan antara pelamar prioritas kedua dengan ketiga Disini kalau misalkan kita cek Yaitu untuk prioritas yang kedua Itu adalah bagi guru THK2 dan guru dari sekolah negeri Yang sudah terdaftar di Dapodik Yaitu dengan masa kerja Yaitu lebih dari 3 tahun ya Yang mana nanti untuk teman-teman Dari pelamar prioritas kedua Dari THK2 dan juga guru sekolah negeri Masa kerja lebih dari 3 tahun Maka ini nanti Untuk seleksi akademiknya Ini dilihat dari akademis Yaitu dilihat dari latar belakang Latar belakang pendidikan Kemudian dari segi kompetensi Kemudian kinerja Jadi untuk yang perubahan pelamar Itu adalah sebenarnya tidak ada perubahan pelamar Cuma penggabungan saja Penggabungan antara pelamar prioritas yang kedua Dengan pelamar prioritas yang ketiga Dengan tujuan untuk lebih menyerderhanakan Jadi disini dari konsep sebelumnya Yaitu terkait tentang perubahan tersebut Itu letaknya adalah berada disini ya Ya memang kalau misalkan dalam permain part LP Tersebut ada Yaitu pelamar prioritas 1 Untuk yang sudah lulus passing grade Kemudian pelamar prioritas kedua Itu dikhususkan bagi teman-teman THK2 Kemudian pelamar prioritas 3 Yang sudah terdaftar di Dapodik Yaitu antara 2013 sampai 2021 Nah disini dikarenakan antara Untuk yang sudah lulus passing grade Ini kan nanti mekanisme seleksinya Ini langsung penempatan ya Jadi tidak akan ada tes ujian lagi Tes apapun tidak ada Namun untuk THK2 Dan juga dari guru sekolah negeri Disini nanti untuk seleksinya Itu adalah sama Yaitu mekanisme seleksi Yaitu verifikasi atau observasi ya Background check Sehingga disini disederhanakan Antara prioritas kedua dan juga ketiga Dikarenakan ada persamaan terkait Tentang mekanisme seleksinya Jadi disini dapat kita simpulkan Terkait tentang penggabungan prioritas Itu adalah disini penggabungan kategori 2 Dan juga prioritas yang ketiga Itu adalah dengan tujuan untuk Menyederhanakan kategori Dengan tiga sistem seleksi yang ada Jadi dari berdasarkan Formasi yang tersedia Di masing-masing daerah Ini nantikan untuk seleksinya Itu dibagi ke dalam tiga bagian ya Yaitu untuk yang pertama Itu mekanisme penempatan Jadi mekanisme penempatan Penempatan untuk guru-guru Yang sudah lulus passing grade Nah disini penempatan guru Yang sudah lulus passing grade Ini adalah untuk penempatan individu Yang telah lulus passing grade Baik itu dari teman-teman THK 2 Guruan dari sekolah negeri Kemudian lulusan PPG Dan juga guru swasta Maka disini nanti akan diberikan Ke daerah yaitu ke instansi Atau ke sekolah-sekolah yang membutuhkan Nah disini Untuk peserta lulus passing grade Pada seleksi tahun 2021 Nanti langsung penempatan Tanpa adanya seleksi lagi Nah nanti Jika masih ada Kuota atau formasi yang tersedia Maka akan dilanjutkan Untuk seleksinya Yang mana disini Akan dilanjutkan Untuk seleksi yang kedua Nah disini Letak penggabungannya Letak penggabungan Antara pelamar prioritas kedua Dan juga pelamar prioritas yang ketiga Karena kan untuk Seleksinya Itulah sistemnya sama Menggunakan seleksi Kesesuaian dan juga verifikasi Nah disini Pesertanya Itulah disini Ini yang sebelumnya Pelamar prioritas yang Kedua Inilah THK2 ini Nah jadi Dimasukkan kesini Yaitu Mekanisme seleksi ini Kemudian untuk Yang sebelumnya Pelamar prioritas yang ketiga Inilah guru Nur sekolah negeri Dengan masa kerja Ini sama dengan Atau lebih dari Tiga tahun Yang sudah terdaftar Pada DAPODIC Ini adalah dimasukkan Dalam seleksi yang kedua ini Nah jadi Dari THK2 Sama guru sekolah negeri Masa kerja lebih dari Tiga tahun Ini dimasukkan dalam Kategori mekanisme Seleksi yang kedua Jadi bagi teman-teman Yang kemarin bertanya Masa kemarin Sudah ada permainan RB Nomor 20 tahun 2022 Tapi kenapa Kok ada Istilahnya Apa itu ya Perubahan ya Perubahan pelamar prioritas Sebenarnya Tidak ada perubahan Namun disini Untuk menyerdakan itu Dikaren seleksinya ini sama Ini adalah disamakan Namun nanti untuk urutan Urutan dari Penempatannya Atau pengangkatannya Tentu saja Nanti akan didahulukan Yang THK2 ya Daripada teman-teman Guru honor sekolah negeri Nah untuk ini nanti Akan melalui seleksi ya Melalui seleksi Atau tes Namun seleksinya itu Tidak menggunakan Cat UNBK lagi Namun nanti Akan disediakan Akan disediakan Yaitu untuk Prosedur yang lebih teknis lagi Yang saat ini Masih sedang Dalam tahap persiapan Dari Panselnas Kalau misalkan Ada formasi lagi Nanti sisa formasinya Akan diberikan Untuk membuka Yaitu seleksi Mekanisme yang ketiga Yaitu seleksi Tes cat UNBK Untuk para pelamar umum ya Baik itu dari Guru honor sekolah negeri Dengan masa kerja Kurang dari 3 tahun Lulusan PPG Guru honoran sekolah swasta Demikianlah teman-teman Terkait informasi terbaru Untuk Bukan ada perubahan Dari Pelamar dualitas Namun adalah Yaitu penggabungan Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh